Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jaya ketemu lagi Dengan saya Yanto dari Jaya Farm Aktivitas kami di pagi hari ini Kebetulan kami lagi panen singkong Ini sahabat Jaya Nah singkong yang tempoh hari kami videokan Pada saat umur Kurang lebih di 5 bulan Nah ini Hari ini tepatnya kurang lebih di usia 6 bulan Ini kami Panen Sengaja kami panen muda Karena mengejar Iklim yang memang untuk Di bulan-bulan ini masih ada hujan Sehingga bisa kami Lakukan untuk penanaman kembali Jadi kita tidak rugi di waktu Nah disini kami mengulas kembali Sahabat Jaya Kita sebagai seorang peternak Memang erat sekali Kaitannya dengan Pertanian Nah seperti yang sedang Saya jalankan saat ini Saat kita panen dari hasil pertanian Dari singkongnya seperti ini Nah kita sudah panen dari Daunnya dulu Nah seperti ini Ini kita ambil daunnya dulu Baru besok kita Pangkas untuk batangnya Yang bisa kita tanam Kita tanam Kita tanam kembali Yang memang Akhir Tidak bisa kita tanam Itu kita bisa Cacah Atau kita giling Dan kita simpan Sebagai setok untuk bahan Campuran Pakan Ternak-ternak kami Nah disini Jenis singkong yang kami tanam Tidak satu jenis Sahabat Jaya Ini ada berbagai Jenis Singkong Tapi yang jelas Singkong yang kami tanam disini Bukan singkong Konsumsi langsung Disini Adalah Singkong yang biasanya digunakan Untuk Diambil Tepung tapioca Atau acinya Kalau untuk usia Memang Untuk singkong-singkong Yang kami tanam disini Memang bukan usia yang panjang Sahabat Jaya Disini Biasanya kita memaksimalkan Usia tanam Untuk kita bisa panen itu 7 bulan Kalau untuk di Areal ini Ini usianya kurang lebih 6 bulan Memang kalau untuk Langsung mau kita berikan Wadah ternak Daun singkong ini Sedikit berbahaya Karena memang Kandungan Sianidanya Yang terdapat Di Daun Batang Maupun Yang terdapat di singkongnya Ini lumayan Lumayan besar Jadi Kita tidak ambil resiko Untuk Memberikan Daun singkong ini Secara langsung Pada ternak-ternak kami Ini Kita layukan Nah seperti ini Nah ini belum kita angkut Ini sengaja Kami layukan Nah nanti setelah Agak layu Ini baru Kita Kumpulkan Dan juga kita lakukan Penggilingan Nah setelah penggilingan itu pun Kita tidak berikan langsung Karena memang kita tidak memberikan Langsung pakan hijauan segar Seperti ini Ini nanti akan kita simpan Dalam bentuk silase Biasanya kita simpan Sampai Delapan bulan Bahkan lebih Sahabat Jaya Dan Selagi memang Tidak bocor Tempat penyimpanannya Itu Masih bagus Justru malah Untuk aromanya Malah semakin baik Semakin wangi Nah untuk di lahan ini Sahabat Jaya Kita memang menggunakan Banyak sekali Pupuk kandang Dari kotoran Hewan kami Dan Makanya untuk pertumbuhan Lumayan bagus Dan untuk buahnya juga Ya ini Kalau menurut saya Ini juga sudah cukup bagus Nah ini Sisa-sisa pupuk Yang lama Masih Masih nampak Nah ini adalah Kita campuri sekam Tempoh hari Nah ini jenis bibit Jenis singkong Kasih sah Kalau disini Nah sekarang Coba kita cek Sama-sama Sahabat Jaya Untuk Umbinya Coba mas Tommy Minta tolong Cabut basing Yang mana aja Yang kira-kira Terlalu Memang ini agak berat Ini sahabat Jaya Karena memang Umbinya juga Memang bagus Buahnya Nah seperti ini Buahnya Kalau kelebatannya Memang luar biasa Dan besar-besar Juga nih Sahabat Jaya Nah ini Kalau kami perkirakan Memang Kalau 6 kilo saja Ini lebih Ini Karena Kalau target kami Memang Harusnya Di atas 5 kilo Seperti ini Coba kita bersihkan Disini Ukuran nanemnya 1 meter Kali 1 meter Sahabat Jaya Jadi antar barisan 1 meter Antar Batang juga 1 meter Jadi 1 meter persegi Untuk jarak tanam kami Berarti 1 hektarnya Memang ada 10 ribu batang Jadi kalau memang 1 batangnya Ini Kisaran di 5 kilo Berarti memang Tembus di 50 ton Per hektar Ini Kalau Yang kita coba-coba Dari tadi Lebih dari 5 kilo Coba mas Tommy Diangkat Sampai diangkat Terus dimiringkan Nah ini saya baca ya Jadi Mas Tommy Ketinggiannya 160 cm Dan itu Hampir tertutup Karena panjangnya Juga Bagus Untuk Singkongnya Oke mas Terima kasih Nah Nah saya baca ya Kalau untuk yang Di bagian sini Ini jenisnya Sudah beda lagi Disini Menyebutnya Bibit ini adalah Bibit Jenis Singkong Garuda Nah kalau Kenapa diberi nama Singkong Garuda Kami sendiri Tidak paham Saya baca ya Kalau untuk Potensi buah Memang Lebih Kunggul Dibanding yang Sebelah sana Tadi Dan Kalau batang Memang seperti ini Ini sedikit Menyusahkan kita Nah ini Disini Coba kita Coba Mas Tommy Cabut satu batang Nah ini memang Agak berat Untuk cabut-cabutannya Bisa disaksikan Saya baca ya Untuk buahnya Nah seperti ini Kalau untuk Lebatnya Luar biasa Dan Juga cukup besar-besar Untuk Umbinya Nah Ini Usia 6 bulan Ini saya baca ya Kalau saya baca ya Bisa simak Video-video kami Yang Terdahulu Kami Saat olah lahan Disini Juga kami Kontenkan Dah mas Kurang lebih bobotnya Lebih enggak Kalau 6 kilo ini Mas Tommy Lebih ya Lebih Lebih dari 6 kilo Ini saya baca ya Dan karena Ini 2 batang saja Ini dengan ini Ini sudah 1 kilo Dan ini masih segini Banyaknya Kalau yang sudah-sudah Terdahulu sih Kami memang Cabut itu Memang Per hektarnya Sudah Di atas 50 kilo 50 ton Mas Tommy Dan ini Kalau disini Harapan kami Ini akan Tembus di 60 ton Saya baca ya Tapi Kembali lagi Itu hanya Sekedar harapan kami Dan upaya kami Untuk Memaksimalkan Hasil Umbinya Nah kembali lagi Saya baca ya Keuntungan kita Apabila kita Berternak Dan kita juga Bertani Itu seperti ini Saya baca ya Nah ini Dari umbinya Itu sudah jelas Itu yang kita tunggu Dan juga Ini dari Daun Ini pun Keuntungan yang Luar biasa Kalau Untuk Pakan ternaknya Dan juga Dari Batangnya Batangnya pun ini Bisa kita giling Kita simpan Untuk kita awetkan Dalam jangka Panjang Dan Kalau kita mau Selaten Di dunia peternakan Dan juga Yang kita Barengkan dengan Sektor pertanian Seperti ini Ini sangat Menguntungkan sekali Dan kita Tidak terasa Saya baca ya Saat panen Cempe Atau kita panen Kambing Tidak terasa Kita pun Sudah Panen singkongnya Nah seperti ini Jadi Dengan satu usaha Yaitu di peternakan Bisa terkait Hasil Dari Pertaniannya Juga Dan ini Kalau menurut saya Bukan kecil Jadi Peternakan Dan pertanian Sudah Tidak bisa Di Anggap Usaha Receh lagi Nah kurang lebih Ini saja Sahabat jaya Semoga bisa Menginspirasi Bagi sahabat-sahabat jaya Yang masih Mau memulai Yang masih Bingung Mau usaha Apa Nah ini Saya merekomendasikan Untuk usaha Seperti yang Kami jalankan Kurang lebihnya Mohon maaf Sahabat jaya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih